Kemudian setelah itu dimudahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat fajr Berapa dari kaum muslimin susah tidak bisa datang sholat fajr Meskipun dia dekat dengan masjid, meskipun hidup di antara kondok, meskipun dia menjadi ta'mir masjid misalnya Maka itu yang menggerakkan adalah Allah dari hatinya Kemudian setelah itu kita dibedakan dari yang lain mudah untuk menuntut ilmu Dan menuntut ilmu ibadah yang agung Seperti hadir yang sering kita ulang dari Anas dan Abi Said Al-Khudri Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh muslim Lihat Allah mudahkan bagi kita Mulai dari bangun adhan awal Sholat witer, sahur, bisa berpuasa Kemudian setelah itu bisa sholat dua roka'ah yang lebih baik daripada dunia Dan seisinya Kemudian setelah itu bisa sholat fajr Kemudian setelah itu belajar Dan setelah itu bisa melaksanakan Kiraatul Quran dan bagi yang meyakini hadith yang sahih tentang suruh Maka bisa melaksanakan sholat suruh Maka kenikmatan terus bergulir kepada kita Dari mana itu? Apakah dari ijtihad kalian? Apakah dari kesungguh-sungguhan kalian? Kita jawab dari taufik min Allah Allah mudahkan kepada kita Maka di dalam hadith ini, ayat ini sebelumnya Barang siapa yang menginfakkan harta Dari yang Allah lebihkan kepadanya Dan bertakwa Jadi tidak mesti menginfakkan Kita fukur waqtolabul ilim Kita tidak punya fulus Ya sudah bertakwa Dengan melaksanakan ibadah-ibadah Dan meyakini Bahwa Allah akan menggantikannya Allah mudahkan urusannya kepada kebaikan Ini taufik tadi Kebalikannya disini Dan barang siapa yang Dia bahil dan merasa cukup Dengan harta-harta yang pelit tadi Tidak butuh kepada Allah Cukup dengan Gaji-gajinya Maka Dia mendustakkan janji Allah Allah akan menggantinya Allah mudahkan jalan Untuk keburukan Maka oleh sebab itu Sesuai dengan Di dalam ayat yang lain Yang semakna dengan ini Surat Al-An'am Allah berfirman Wa nuqallibu akidatahum Wa absarahum Kama Lam yu'minu bihi awwala mawatin Subhanallah Maka kami palingkan Hati dan penglihatan mereka Seperti Mereka belum pernah beriman Kepada Allah Dan kepada Nabi Muhammad Dan kepada Al-Quran Dan kami biarkan mereka bergelimang Dalam kesesatan yang sangat Nyata Maka lihat ya Ibadah Allah Berapa dari kaum muslimin Yang tadinya Multazim Yang tadinya Mungkin Ahlu Sunnah Berbeda dengan Kelompok Ahlul Bidah Namun Karena Dia berpaling Maka Allah Palingkan hatinya Sesuai ucapan Allah Mada Falam mazahu Azagallahu kulubahum Di saat mereka berpaling Dari menuntut ilmu Dari sholat berjamaah Dari melaksanakan Infak Tetapi dia pelit Dan sebagainya Seperti ayat ini Maka Allah Mempalingkan hatinya Dari kebaikan Maka kita Meminta Kepada Allah Agar Disabatkan Allahumma sabat Yang muqalli balkulu Sabit qalbi ala dinik Wahai Allah Yang membolak-balikan hati Maka Tegakkanlah Dan tetapkanlah Hati ini Dalam ketaatan Kepadamu Faham sekarang Bagaimana hakikat Dari Amal ibadah Yang ada pada kalian Bukan dari Ijtihad kalian Tetapi Dari Taufik Allah Dan itu semuanya Dikarenakan Amal-amal Yang Kita kerjakan Maka Ingin berpaling Dari Allah Mudah Tinggalkan Syariat Allah Di dalam ayat ini Sampai disebutkan Di dalam ayat ini sampai disebutkan Kami palingkan Orang-orang yang tadi berpaling Seakan-akan dia Tidak beriman Maka kita melihat Aneh Ada orang kok Berbolak-balik Seperti ini Seakan-akan dia bukan muslim Meninggalkan Meninggalkan sholat Sama sekali Atau seakan-akan Dia bukan ahlu sunnah Meninggalkan Ahlu sunnah Sama sekali Maka Itu dari Allah Jalla wa'ala Dan ini semuanya Dikarenakan Al-jaza Min jim sil amal Sebab dari dia Maka Dari segi ilmi Tafsir ini Banyak hadis-hadis Yang berbicara Tentang ini Selain dari ayat Al-Quran Yang tadi kami sebutkan Maka dari hadis-hadis Yang ada Mutafakun ala'ih Kita tidak butuh lagi Kepada asar-asar Yang Berhubungan dengan ini Karena telah datang Hadis yang marfu Datang dari nabi Dengan sanat-sanat yang sahih Pertama Mutafakun ala'ih Tidak tanggung-tanggung Dari siapa? Dari sahabat A'ih Berkata Di saat Dalam keadaan Menghadiri janazah Maka nabi Mengapalkan tanah Kemudian Mengatakan Bahwa Setiap dari kalian Telah ditulis Tempat duduknya Di api neraka Dan tempat duduknya Di surga Kalau ya Rasulullah Afala Natakilu ala Kitabina Wa nada'ul aman Makanya Kalau memang Seluruh yang namanya Manusia Akan ada yang Musrik Ada-ada yang Kafir Ada yang mu'min Ada yang ahli sunnah Ada yang ahli bid'ah Maka kalau begitu Ya sudah lah Kita mengikuti Apa yang Allah Takdirkan Di lauh mahfud Dan kita Tanpa mengamalkan Rahim Ini pertanyaan Para sahabat Halas Wa nada'ul amanah Kita tinggalkan Amal-amanah Kan Allah Telah menunjukkan Kepada seseorang Masuk surga Dan masuk neraka Maka bagi Para penduduk Api neraka Ngapain lagi Melaksanakan Puasa Solat Toh akhirnya Di api neraka Daripada Capek-capek Maka ini Pertanyaan Dari para sahabat Maka ya Rasulullah Tidaklah kita cukup Dengan nasib kita Apa yang Allah tulis Mungkin kita penghuni Api neraka Ya sudah Tidak usah Mengamalkan Amal-amal soleh Lihat disini Bagaimana Nabi mengatakan Berbuat Amal soleh Kenapa Karena itu yang Menjadi penyebab Kebaikan Fakullu Ilmu dari Amal-amal soleh Maka semua Orang Dimudahkan Apa yang memang Sudah ditakdirkan Maknanya Penduduk Api neraka Akan dimudahkan Untuk Mengamalkan Kemaksiatan Dan penduduk surga Akan dimudahkan Untuk Melaksanakan Ketaatan Maka berkata Nabi Amaman Kana Min Ahli Sa'adati Fayu Yasiru Di Amali Ahli Sa'adat Maka mereka Orang-orang Yang Memang Kelap Di surga Berbahagia Akan Dimudahkan Untuk Melaksanakan Amal-amal soleh Maka kita Bersyukur Kepada Allah Ya ibadallah Wahai Para santriku Dimana Kita mudah Untuk Salat Berjamaah Kemudian Menuntut Ilmu Allah Mudahkan Dan Melaksanakan Sunnah-sunnah Yang lainnya Sunnah Rawatib Dan Apa saja Yang kita Mampu Ada pun Mungkin Bersodakoh Kita tidak Mampu Karena kita Memang Membutuhkan Kita tidak Punya Apa-apa Namun Banyak Jalan-jalan Yang baik Maka Kata Nabi Laksanakanlah Kebaikan-kebaikan Karena Semuanya Akan Dimudahkan Sesuai Yang telah Ditakdirkan Barang Barang Siapa Dia Ahlu Saadah Penduduk Surga Akan Dimudahkan Jalan Kepada Surga Barang Siapa Yang Dia itu Menjadi Penduduk Yang buruk Apin Rata Maka Dia akan Dimudahkan Kepada Jalan Yang buruk Maka Setiap Hari Melaksanakan Kemaksiatan Setiap Detik Demi Detik Time To The Time Hour To Hour Melaksanakan Kemaksiatan Tidak Lekang Hidupnya Kecuali Kemaksiatan Dan Meninggalkan Kewajiban Kemudian Nabi Membaca Ayat Ini Inilah Tafsir Kepada Ayat Ini Maka Ini Pendalilan Yang Pertama Hadith Akhrojah Bingung Semua Tadi Saya Sebutkan Hadith Hadith Ali Fi As-Suhi Hayd Dan Yang Kedua Hadith Yang Diriwayatkan Dari Abu Zubair An-Jabir Maka Riwayat Abu Zubair Mudallis Menyebutkan An-Jabir Dengan An-Anah Namun Diriwayatkan Oleh Muslim La Tadur Sehingga Sanat Ini Sohid Tidak Berpengaruh Disebutkan Di Dalam Hadith Jabir Dengan Makna Seperti Hadith Ali Berkata Rasulullah Sallallahu Di saat Ditanya Ya Rasulullah Kalau Kamu Tadi Menyebutkan Bahwa Penduduk Surga Telah Ditentukan Akan Duduk Di Surga Dan Penduduk Apin Raka Telah Dijanjikan Raka Itu Penuh Full house Oleh Orang-orang Yang Menjadi Penghuniknya Maka Apakah Kita Hanya Mengikuti Dari Takdir Yang Telah Ditetapkan Tidak Usah Hamalin Apa-apa Maka Nabi Mengatakan I'malu Maka Laksanakanlah Lalu Berkata Nabi Kullu Amalin Muyassarun Li Amalihi Maka Laksanakanlah Suruh Amil Kullu Amilin Semua Orang-orang Yang Melaksanakan Amal-amal Akan Dimudahkan Kepada Amalannya Jika Dia Dimudahkan Melaksanakan Amal-amal Yang Soleh Karena Dia Beriman Kepada Allah Dan Bertakwa Maka Dia Melaksanakan Amal-amal Soleh Dengan Mudah Dan Dimasukkan Kepada Surga Dan Jika Dia Memang Ditakdirkan Menjadi Penduduk Apin Raka Dan Semua Orang Tidak Tahu Rahasia Ini Maka Dia Akan Terus Menerus Dalam Keadaan Tidak Diberikan Taufiq Detik Detiknya Time To The Time Hour To Hour Minute To Minute Dalam Keadaan Melaksanakan Perkara-perkara Yang Dimurkai Oleh Allah Ia dan Bila Kita Meminta Kepada Allah Agar Allah Menjadikan Kita Sibuk Dalam Keadaan Bertakwa Kepadanya Maka Mari Kita Terus Berdoa Hadith Muad Yang Diriwayatkan Oleh Imam Abi Daud Dari Muad Ibn Jabal Yang Disayihkan Oleh Syek Kami Muqbil Rahimah Allah Apa Wahai Muad Jadikanlah Pada Setiap Ujung Solat Kamu Baik Di Tashahud Akhir Ataupun Disujud Dan Boleh Juga Sebagai Zikir Setelah Solat Allah Huma A'inni Ala Zikrika Wasyukrika Wahusni Ibadatik Wahai Allah Bantu'lah Aku Agar Selalu Mengingatmu Dan Bersyukur Atas Nikmatmu Dan Ikan Kebaikan Amal Amal Soleh Dengan Mudah Maka Apa Yang Kita Laksanakan Seperti Sekarang Ba'da Solat Il-Fajr Kemudian Mengajar Dan Belajar Dan Nanti Yang Meyakini Solat Suruh Melaksanakan Solat Suruh Kemudian Nanti Kalian Sarapan Makan Itu pun Makan Kalau Diniatkan Untuk Menguatkan Badan Agar Belajar Nanti Sampai Duhur Meraja Ahal Quran Maka Itu pun Pahala Dan Begitupun Nanti Ada Tidur Sejenak Setelah Sarapan Sampai Jam Delapan Itu pun Bisa Menjadikan Pahala Al-Muhim Allah Mudahkan Perkara-perkara Kepada Kita Maka Datang Pula Di dalam Hadis Yang Lain Direwetkan Oleh Imam Akhir Miri Dari Abdillah Ibn Umar Dimana Berkata Umar Ibn Khattab Ya Rasulullah Aro'aita Ma'na'amalu Fihi Amrun Al-Fima Qad Farigo Minhu Faqala Fima Qad Farigo Minhu Yabnal Khattab Wa Kulu Muyassarun Amma Mangkana Min Ahli Sa'adah Fa'innahu Ya'amal Lisa'adah Wa Mangkana Min Ahli Shaka Fa'innahu Ya'amal Lisa'adah